Emang dari kecil suka kurang mega lah, dia juga keeper hebat, udah tau. Pengalaman terbaik sih, kalau menurut saya bisa masuk tim senior ini, pengalaman terbaik bagi saya bangsa ini. Sedih banget lah, udah mempersiapkan diri jauh-jauh hari demi pertandingan, pas mau berangkat malah gak bisa berangkat gitu, sedih sekali. Halo, perkenalkan nama saya Aditya Aryanugraha, umur 18 tahun dari tim Turabaya, posisi penjaga gawang. Dulu waktu kecil itu sering ikut ayah, main bola kan, terus selama-lama itu kayak kepingin main bola juga. Akhirnya sama orang tua dituntun ikut SSB kecil dulu bang, di kampung halaman lah, diikutin, akhirnya lama-lama bisa sampai segini ya. Dulu dimana? Malang. Dimana SSB nya? SSB Tumpang FC. Apa? Tumpang FC. Tumpang? Tumpang FC ini, berarti pertamanya di situ ya? Iya bang. Kan itu ikut ayah main spak bola, ayah juga pemain spak bola? Ya tapi cuma amatir kampung gitu, main kampung. Pemain lah. Oh pemain ya? Iya pemain belakang. Jadi awalnya inspirasi dari ayah? Ya ayah ikut anak-anak-anak. Dulu pas pertama itu kan ikut SSB Tumpang mungkin sampai kelas 5 SD, terus dari situ ikut SSB ke kota, kan rumah saya di kabupaten. Terus ikut ke kota, ada namanya Forma FC. Oke. Itu selama 2 tahun, terus pindah ke Akademi Asifah. Asifah Malang juga bang. Selama 3 tahun, terus akhirnya sampai sekarang bisa ke. Baru bulan kemarin ya? Baru bulan kemarin ya? Baru bulan kemarin ya? Baru bulan kemarin ya? Nah berarti bisa dibilang tim profesional pertama itu? Ya seneng banget mas, pertama dapet kabar gak nyangka lah bisa masuk tim besar. Sudah banyak, ya seneng. Tentang di pandangan mas, tim yang seperti apa? Ya udah, ya tim besar lah. Udah tau dari, apa namanya? Dari lama juga udah tau lah kalo tim besar di Indonesia lah. Ditangga pasti supporternya? Iya pasti supporter juga. Kurnia Mega bang? Kurnia Mega? Kenapa? Ya, emang dari kecil suka kurnia Mega lah. Dia juga keeper hebat. Udah tau dari cara-cara menangkis bola juga. Dari postur-postur juga dapet. Dan juga beliau ini ya, dikip. Nostur juga. Ya, betul lah. Anda gak tergantikan. Gak tergantikan kurnia Mega. Kita semua yang terhentukan kurnia Mega ya. Iya bang. Semoga. Amin. Ya yang penting rajin latihan aja sih bang. Semoga berbanyak latihan. Semoga berbanyak doa. Jangan lupa ibadah. Latihan yang rajin. Disiplin waktu lah. Oke. Jadi secara keseluruhan, tapi bikin sepak bola juga harus seperti itu. Iya bang. Ya pengalaman terbaik sih. Kalau menurut saya bisa masuk tim. Saya senior ini pengalaman terbaik bagi saya bang. Soalnya tim profesional pertama sih bang. Itu ini ya? Pasti? Iya. Ya deg-degai. Seneng banget. Ada bang. Dulu pas SMP kelas 3 kan ada turnamen sekolah gitu. Satu provinsi antar kota. Itu sebelum berangkat turnamen kurang lebih satu minggu lah. Dapet penyakit di sini lambung. Jadi gak bisa ikut turnamen itu bang. Oh jadi padahal udah semangat. Ya udah. Akhirnya gak bisa ikut. Gara-gara kena penyakit gitu. Jadi gak ikut aja? Gak ikut lah sampai terakhir. Tapi persiapan mah ikut? Persiapan udah ikut. Udah sampai satu minggu sebelum berangkat. Itu baru sakit bang. Apa kemah? Gak tau lah. Ada kejala di lambung perut. Jadi cederaan ya? Iya. Cederaan sebelum turnamen? Iya. Udah gak mulai. Sedih banget lah. Udah mempersiapkan diri. Jauh-jauh hari demi pertandingan. Pas mau berangkat malah gak bisa berangkat gitu. Sedih sekali. Tapi ikut nampang pas bertanding? Enggak. Di rumah sakit gak berangkat. Berangkat apa? Saya di rumah sakit pas itu sampai tiga bulan. Gak lama ya? Iya. Tapi gimana akhirnya pas bisa bangkit dan bisa main sepak bulan lagi itu motivasinya bagaimana? Ya dorongan dari orang tua sama temen-temen aja. Akhirnya balik aja. Itu pas masih SMP? SMP kelas tiga. Ya harapan pertama untuk saya sendiri ya semoga bisa segera debut di Liga 1. Dan untuk tim semoga bisa mencapai target yang ditentukan. Semoga sukses terus. Oke. Semoga konsisten. Iya konsisten bermain. Kalau... Kalau saya ngalamin pas latihan di persidak kemarin ini. Ahmad Rufian Dhani. Ahmad Rufian Dhani. Itu kenapa bro? Dia tuh suka apa ya? Lirik-liriknya nyoting tapi gak lihat kegawang gitu. Iya. Jadi bikin keeper kaget? Iya kaget gitu. Oke. Gak siap mungkin langsung nge-shouting gitu. Jadi keeper tuh jangkanya dia nyoting padahal nyoting? Karena dia gak ngelihat kegawang gitu. Oke. Berarti aku tetap yang gani ya. Jangan lupa doa dan ibadah. Ya mungkin dengan adanya sport ini. Lebih seru lah. Lebih semangat kalau bermain dengan adanya sport ini. Gitu. Lebih ini ya. Lebih motivasi. Iya lebih motivasi. Lebih semangat lah. Gak capek. Denger suara-suara penonton itu mungkin lebih semangat. Lebih bangke. Bangke sih. Ya seperti tadi mungkin. Harus lebih giat berlatih. Jangan lupa doa dan ibadah. Jangan sampai lukai hari adi orang tua juga bang. Berarti istilahnya. Dukungan dari orang tua pun. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Nah tapi. Mas kan mungkin mengalami ya. Cara membagi. SSB. Dan sekolah tuh. Gimana? Karena mungkin. Tantangannya bagi anak-anak. Jaman sekarang tuh. Membagi waktunya susah. Iya. Sepak bola. Gimana? Ya harus pinter-pinter waktu juga. Oh. Milih waktu juga sih. Hmm. Tapi kalau saya. Malah cenderung sekolahnya yang ini bang. Semolahnya yang di. Tinggalin ya. Tinggal demi siapak bola. Berarti benar-benar harus fokus. Iya fokus. Berarti memang dari kecil cita-cita yang pengen langsung. Iya bang. Siapak bola. Terimakasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Youtube. Tiento Indonesia. Top. Orang. Siapak. � Sampai jumpa ya! Sampai jumpa ya! Sampai jumpa ya! Sampai jumpa. Sampai jumpa ya! Terima kasih telah menonton